Kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga pemirsa Indonesia masih memiliki peluang juara Piala AFF 2020 walau sangat kecil, yaitu harus menang 5 gol. Sepanjang sejarah sepak bola, banyak kejadian tim bisa memutar balikan keadaan pada leg kedua. Kala dari Thailand 4 gol tanpa balas pada leg pertama final Piala AFF 2020, Indonesia punya tugas berat pada leg kedua Sabtu malam. Tim Garuda harus menang dengan selisih 5 gol jika ingin mengangkat trofi AFF. Bahkan Menteri BUMN Erick Thohir yang pernah menjadi Presiden Inter Milan tetap optimis dan berharap Indonesia bisa comeback seperti yang pernah terjadi di sepak bola Eropa. Ya harus support pertandingan Liga Champion Barcelona-Liverpool, waktu itu Barcelona ngalahin 3-0 Liverpool. Terus kalau nggak salah Liverpool 4-0 waktu itu, akhirnya 4-3 menang. Ya kita nggak tahu namanya juga sepak bola. Ya harus lah, ya ini kan tim nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. תודה.